Pemirsa satu orang meninggal dunia, delapan orang terluka dan tiga unit fasilitas pemerintah di kota Ambon dan Provinsi Maluku ambruk pasca gempa tektonik 5,2 skala Richter mengguncang Ambon, Maluku. Dan hingga kini warga kota Ambon masih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Berdasarkan data BPBD kota Ambon, korban yang meninggal adalah Vence Jonathan Ananto, siswa SMP Kalam Kudus. Sementara korban luka sebanyak delapan orang, masing-masing Karl Heinz Yahaya, Fido Maitimu, Alonzo, Maya Wermasubun, Soni Kailola, Amril, Wasinta, dan Christian Hadiputra. Sementara itu tiga bangunan pemerintah yang ambruk, antara lain gedung instalasi gawat darurat rumah sakit jiwa daerah Provinsi Maluku, gedung Ambon City of Music, dan gedung unit pelayanan terpadu daerah meteorologi kota Ambon di kawasan jalan transit Paso kecamatan Teluk Ambon Provinsi Maluku. Dari imbawan ke masyarakat, kita tenang sambil berdoa, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kemudian kita ikuti apa yang dikatakan oleh BNKG, kemudian apa yang dikatakan oleh BPBD, bagaimana cara menyelamatkan dalam kondisi-kondisi sepertinya. Dan jelas, semua pemerintah akan saling mendukung untuk memberikan pelayanan dalam kondisi. Hingga kini warga penduduk kota Ambon masih menempati tenda-tenda pengungsian karena masih khawatir akan ada gempa susulan yang lebih besar. Dari Ambon Maluku, kontributor Nusantara TV, Said Sota melaporkan.